Video yang viral memperlihatkan aksi Brip KNV yang mencegat seorang ayah dan anak dengan senjata api di Kelurahan Lebang, Kejamatan Warabarat, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Dengan senjata api di tangan, Brip KNV memegangi kerah baju korban. Brip KNV pun sempat bersitegang dengan korban yang tidak terima dengan perlakuan Brip KNV yang dianggap arogan karena menghadang laju kendaraan korban. Namun, Brip KNV berdali, pria yang ia tangkap kerap berbuat onar, termasuk juga melempari rumah Brip KNV saat sedang dalam pengaruh minuman keras pada Oktober 2021 lalu. Korban pencegatan anggota polisi ini pun secara resmi melaporkan Brip KNV ke Mapolres, Palopo. Kuasa hukum pelapor menyebut proses pengancaman dengan senjata api sudah dua kali dilakukan, termasuk melakukan pengerusakan motor. Kalau untuk pengakuan dari kalian kami disini bahwa sudah dua kali mengalami pengancaman oleh oknum kepolisian yang menggunakan senjata api. Pak, itu penyebabnya karena apa, Pak? Kalau untuk penyebabnya itu mengenai pelimparan rumah. Yang diamankan ini diduga pelaku yang melempar rumah yang bersangkutan sekitar tahun 2021. Sehingga dari pihak keluarga yang diduga pelaku tadi melakukan video dan sempat viral. Saat ini Brip KNV sudah menjalani pemeriksaan oleh Paminal Polres, Palopo. Sementara senjata api yang digunakan, kini diserahkan ke Propam Polres, Palopo. Dari kota Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, Anyus melaporkan.